Sejak Juli hingga Agustus 2018 telah 266 hektare lahan hangus akibat dibakar maupun terbakar, Haliko diakui Komandan Renggiat Militer 042 Gaudapoti, Kolonel Impantri Dhani Budianto, yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan. Sementara dalam bulan yang sama juga diakui ada 144 titik hotspot atau titik panas, baik mengenai titik api karhutlah maupun titik terjadinya pantulan panas akibat sumber lain. Atas kejadian karhutlah tahun IKO, Pemerintah Provinsi Jami menerbitkan status siago darurat karhutlah terhitung dari tanggal 25 Juli. Peningkatan status akan dilakukan kalau terjadinya dinamika yang kian gawat dan diberhentikan kalau situasi balik kondusif atau pekaroh tidak terjadi lagi. Dan Satgas Karhutlah menilai sejak IKO kesiapan para pihak labai ditinggalkan dari kemampuan personil maupun serana prasarana. Kepada pihak perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan kanal bertujuan untuk menjaga kelembapan lahan di mana kejadian pada tahun IKO dari 266 hektare lahan yang hangus, 22 persen di antronyo lahan gambut.